Jadi kalau orang saya bilang, anggone-anggone satrio itu dipenuhi. Apa anggone-anggone satrio? Anggone-anggone satrio itu sandangannya satrio itu lima. Wonton mali tuluh teka. Payo ki satrio ku. Satrio ku makari ngalemengko, sang kumbo karno marane, turiku warno diu. Diu itu reksasa. Dan seterusnya. Jadi kalau milih jalan satrio, rupanya lah ya ada masalah. Berarti tiga calon presiden kita ini bukan Korea semua. Bukan, gak ada Korea-nya. Ini gak ada Korea-nya. Kalau Pak Jokowi itu Korea. Pak Jokowi Korea. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Kepala Suku Mojo. Ini kami bersilaturahni di salah satu orang yang sekarang menjadi perhatian banyak anak muda. Walaupun sosoknya sudah tidak bisa dibilang muda lagi. Masak pohon ini Pak. Sudah, sudah tua. Kalau orang bilang, tuwir. Tepuk tangan, langsung teman-teman tahu Pak Bamba Morianto. Sehat Pak? Sehat. Terima kasih. Mas, putut, bersedia, tulan dan kongko ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Terus saya ini sebetulnya, harusnya yang ikut cuma tiga Pak. Karena mengagumi jenengan pada mau ikut semua. Ampun. Kantor itu kalau gak saya tahan, ikut semua tadi Pak. Ampun. Iko ini pintar-pintar sekali indolok. Tahu Pak. Tadi serius itu, tanya itu. Ya bener ya, tadi pada mau ikut semua. Saya bilang, lu nek meluk KB kantornya terus kosong. Sering pulang ke rumah Jogja. Sering dong, ini kan rumah. Jadi sering lah kita pulang ke sini. Ini ya dua mingguan lah biasanya. Oh gitu ya. Berarti sering dong koordinasi partai di sini? Sering kadang-kadang di dalam situ. Kita ngobrol-ngobrol, diskusi. Ini ada ruang diskusi kita. Ada layarnya. Jadi kalau kita mau analisis apa, kan bisa dinaikkan di layar. Pak Bambang Morianto, nama Anda ini menurut saya agak unik ya. Yes. Karena Bambang itu kan seorang kesatria. Iya. Woryanto itu pemberani atau gagah berlani. Jadi kesatria saja rasanya gak cukup bagi orang tua Anda. Kenapa bisa begitu? Begini ya. Woryanto itu menurut Diko berani, pemberani. Kalau kebetulan yang benar adalah pada itu kan ada rembulan yang tanggal 15. Itu sering orang jauh bilang itu bulan Ka Woryan. Bulan Ka Woryan itu bulan yang pada saat nyort tanggal 15. Kebetulan saya dilahirkan pada saat bulan Purnama itu. Purnama Sidi? Ya, pada saat Purnama itu. Jadi dipanggilah saya, kalau Ka Woryan kan gak pas ya. Woryanto lah, orang Jawa kan bulan ini kayak Ito, Woryanto. Itulah kira-kira. Kalau Bambang ya memang rata-rata kan demikian. Orang Jawa kan berharap anaknya jadi kesatria. Tapi tidak semua kelas orang Jawa berani memberi nama anaknya Bambang. Kalau pada masa itu memang begitu. Masa itu rata-rata begitu. Bambang, Joko, Agus itu kan satu angkatan kami. Orang-orang yang lahir pada era Kohot, kalau Renat K. Salih bilang Kohot Perang Dingin. Yang sudah hampir pasti orang-orang yang lahir pada situasi ini tidak suka teknologi. Gaptek lah rata-rata. Rata-rata gaptek maka banyak orang yang ngatakan Bambang Pacol itu orang Goa itu. Ya gak apa-apa, memang saya gaptek. Gunakan teknologi yang untuk kepentingan yang waktu itu aja. Kalau untuk susur-susur yang ini, orang males gitu. Pasti itu rata-rata yang kelahiran Kohotnya Perang Dingin itu gitu. Iya, tapi paling Agus. Bambang ini menurut saya ada di kasta tertentu tetap, Pak. Ya, apapun lah kata orang. Tetapi memang orang tua saya ya kasih saya nama Bambang, ya udahlah, saya ambil jalan laku satrio aja. Sesuai dengan harapan orang tua. Pak Bambang sebenarnya latar belakang orang tuanya kalau boleh tahu. Ya boleh aja, kenapa enggak. Jadi orang tua saya itu Angkatan Darat Kopassus yang pada saat dirasualisasi pindah ke Barat Ijo. Di Karyangu sana. Pindah ke Barat Ijo. Ya itu orang tua saya. Jadi kalau sambian melihat saya, kalau kawan-kawan dekat saya, saya tahu sekali bahwa saya itu orangnya sangat disiplin. Itu kalau nanti kita bangun tidur terlambat saja, disiram kita. Cuma kan pergi-pergi. Saya lebih banyak ikut kakek saya. Jadi ilmu Jawa saya itu dari kakek saya. Yang kebetulan seorang Ululu ya? Iya, betul. Ululu itu teman-teman adalah... Joko Tertoh. Joko Tertoh. Atau orang yang bertugas membagi air ya. Iya. Dan itu enggak sembarang jabatan. Iya. Karena itu bisa jadi sumber konflik. Betul sekali. Saya sering ikut sama kakek saya untuk mengatur air pada masa kemarau. Iya. Harus ditunggu. Saya ikut gitu. Sering diceritain di masa-masa itu di pematang. Betul. Ngobrol. Ya itu kira-kira lah banyak beliau tularkan kultur Jawanya ke saya. Jadi saya memang memahami kultur Jawa itu tidak dari buku pertama-tama. Tapi dari cerita dari kakek saya. Gitu. Kakek saya memang Ululu sampai wafatnya. Sayalah yang meminta untuk memikul genasa kakek saya dari rumah sampai ke kubur. Waktu itu. Dan kakek saya sangat sayang kepada saya. Selalu bertanya, kapan kamu selesai sekolah? Sekolahmu sampai di mana? Sekolah saya ini kan lulusnya kan lambat saya. Yang waktu kuliah? Iya. Di teknik kimia itu. Begitu selesai saya mendapat wisudat teknik kimia. Saya ingat di 10 Agustus kakek saya wafat 3 September. Sudah melihat saya selesai kuliah dia mengikhlaskan mungkin perasaan saya. Jadi saya ada ikatan yang cukup kuat dengan kakek saya. Kalau saya risau kemana kau pergi pacul? Kalau saya risau biasanya saya nyekar kakek saya. Lebih begitu. Apa ajaran dari kakek Anda yang betul-betul mengena atau dalam? Yang nomor satu orang hidup itu harus punya pandong. Pampas. Kompas kehidupan. Kompas kehidupan itu kau jangan geser-geser. Kalau kamu nama Bambang lakumu laku satria. Jadi mungkin sampai wafat pun nanti kau teteplah jadi satria. Maka kalau di kau misalnya tanya Pak Patul apakah punya keinginan untuk menjadi gubernur Pati atau presiden bahkan sekalipun saya bilang enggak laku saya laku satria. Jadi kalau gubernur itu laku rojo. Kalau kita bicara laku satrio maka kakek saya juga memesankan penuhi semua syarat kamu jadi satria. Jadi kalau orang saya bilang anggone-anggone satrio itu dipenuhi. Apa anggone-anggone satrio? anggone-anggone satrio itu sandangan satrio itu lima. Yang nomor satu itu curigo. Curigo itu keris artinya sifat pengandel. Satria kalau bertempur di lapangan tidak punya berperang di lapangan tidak punya senjata gak ada sifat pengandel susah. Maka dia harus punya sifat pengandel ini. Sifat pengandel itu dalam hal ini apa? Sekarang kalau dulu keris ya? Keris tombak kalau semua satria punya senjata itu. Andalannya. Andalan ada. Godoh ya. Kombak kalau penembahan senopati dulu. Itu selalu punya. Selalu punya. Kalau misalnya dalam pewayangan itu biasanya itu kalau kita misalnya Noyorono ketika masih muda maka Cokro. Setelah dapat dari bertapa. Bolo Dewo Kokrosono dapat senjata Aluhoro Nah ini juga setelah bertapa. Jadi ketika sudah bertapa dia akan mendapatkan sifat pengandel itu. Nah ketika bertapa itu apa kalau dalam hari ini ya saya ketika kuliah itu dianggap sebuah bertapaan. Bertapaan. Seorang anak muda seorang saat tidak menyiapkan syarat utamakan lu punya senjata. senjatamu apa bahkan kalau kita menjadi tukang kelas pun itu harus tukang kelas kelas A itu juga harus dengan belajar dengan bertapa itu dipenuhi tekuni betul tirakatnya ada harus ada berarti curiganya curigo curigo itu senjata ya curigonya itu berarti apa ilmu pengetahuan ya bukan kalau curigo itu adalah saya insur teknikimia misalnya itu curigo saya mula-mula insur teknikimia kan gitu nomor satu cuma dalam perkembangannya saya waktu itu belajar bisnis terus berorganisasi itu termasuk ya itu bagian nah kalau yang kedua itu syarat kedua itu turongo 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 itu kuda jadi kalau seorang satria mau perang maka dia bisa naik kuda itu jangkauan pandangannya lebih luas kecepatannya juga ya kecepatan menyalahi masalah oh sana ada masalah datang cepat nah ini adalah knowledge ilmu pengetahuan kalau sekarang jadi kalau mohon izin mas Putut podcast ini pasti punya ilmu tambahannya apa? tentu kemampuan komunikasi mas Putut ngecek kita dulu itu semua nah itu dibaca semua untuk mempermudah komunikasi jadi komunikasi menjadi turongo oke membaca orang menjadi turongo gitu loh menjadi knowledge yang dibutuhkan untuk memperbuat kompetensinya memperbuat turikonya ini oke itu yang kedua kedua kalau kita mau masuk syarat yang ketiga kalau gak lelah terus ini pak ya syarat ketiga kalau ksatria berperang ksatria itu perang tempur di lapangan maka ada waktunya dia lelah maka syarat ketiga kau pasti punya wismoh wismoh itu kalau orang pewayangan namanya ksatrian setiaki wisan puro ksatrian purkudoro jodipati ksatriannya kalau kita bisa sombo ksatriannya paranggarudo ksatrian nah ini bagian daripada tempat kita meletakkan kelelahan kita secara fisik jadi apakah diizinkan ketika kita lelah secara fisik itu kemudian kita apa ya istilahnya kalau lelah fisik kemudian kita lebih baik tidur di jalanan aku lelah udah gue tidur aja atau tidur di tempat teman itu kalau seorang ksatria dilarang harus pulang ke wismohnya ke ksatriannya ke ksatriannya disitu dipulihkan kembali setelah itu berperang lagi tapi apakah fisik cukup oh enggak kelan fisik fisik oke tapi ada batin batinnya dipenuhi dari mana semangat tempurnya dipenuhi dari mana semangat tempurnya itu dipenuhi dari sara ksatria yang keempat apa itu wanita wanita jadi ketika kita lelah bertempur wanita inilah yang memperkuat kita jadi saya mohon maaf kepada para wanita kalau dalam cara pandang kami dalam urutan ksatria wanita jatuhnya nomor empat bukan di nomor satu iya walaupun nanti ada tipe-tipe wanita ada yang semodrol serikandi kalau wanita jawa itu kita sebagai seorang ksatria boleh memilih wanitanya itu dari tiga tipe tipe waro semodrol tipe serikandi tipe laratapi cocok sebetulnya ksatria itu dengan tiga tipe ini bukan kalau saya ksatria yang punya need of power tinggi punya need of power tinggi sebaiknya punya istri jenis semodrol orang yang mengurus rumah tangga mengapi kepada suami mendoakan doakan sholat ikut berdoa melodi rakat melodi rakat ini semodrol semodrol ini orang mengatakan wanita yang banyak nerimo tetapi kalau marah luar biasa bahkan digambarkan di dalam pewayangan itu ketika waro semodrol marah karena arjuno selingkuh pada saat dia mengandung maka ibaratnya waktu itu bersendiri pohon pohonnya itu menjadi gosong ya gosong itu terbakar itu marahnya luar biasa ini tidak boleh wanita semodrol marah kalem tapi ternyata energinya besar itu orang-orang yang punya power yang tinggi itu cocok sama semodrol kalau orang yang meet achievementnya yang tinggi sebaiknya punya istri jenis larasati namanya larasati larasati itu kan dalam bergaul dia akan membantu karir sang suami ini biasanya kadang-kadang orang berdiri mau selingkuh enggak itu untuk dorong suami ada ini tip-tip larasati orang yang gampang membuat hubungan untuk karir suami memanajeri suaminya gitu-gitu ya itu loh nah ini kalau kita punya need of power need achievementnya tinggi itu larasati kalau need evilisinya tinggi ya kita lebih baik punya istri dikandikan di depan ini ditarik-tarik itu orang yang evilisinya tinggi sering ngobrol sama temen lupa waktu tarik ini sangat lah kalau untuk komandan Bambang Pacel ini ya kadang-kadang kan halisme kan kadang-kadang juga gak tersam cocoknya orang sembodro atau apa dulu ya waktu milih ketika saya tahu achievement saya tinggi itu ketika di prasemulia itu ketika kuliah di sana oh ternyata saya yang kuat achievement 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 itu saya tahu kalau kerjaan saya dikritik itu ada perasaan gak terima oh ini kan tetapi kalau terhadap jabatan gak terlalu saya ini mengalir karena kesatria kesatria itu tugas jadi pas dharmanya dharmanya jadi dharmanya kesatria itu yang syarat keempat wanita kalau mau kita bicara syarat kelima mau komplit komplit kelima itu yaitu kukiloh yang sedang suaranya ini nah ini kukiloh tetapi saya belum masuk ini hanya untuk ini wandi nanti kalau saya sudah bisa berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain apakah itu burung apa itu singa bahkan apa itu macan bahkan atau itu bahkan tumbuh-tumbuhan kita bisa berkomunikasi itu adalah makhluk hidup ketika kita ada connecting itu berarti saya bisa baca bahasa makhluk hidup yang lain maka kesatrian saya syaratnya sudah lurus tapi kukiloh itu juga ada yang menafsirkan itu kelangenan wong jowo kesatrian itu kalau belum punya kelangenan itu belum sempurna menjadi seorang satu kelangenan itu betul tapi kelangenan itu makhluk hidup Tuhan yang lain bisa kukiloh kelangenan itu kan jadi bukan Ake itu bukan kelangenan bukan jadi kita bisa connect dengan makhluk Tuhan yang lain tumbuh misalnya kayak ikan Arawana misalnya boleh kita dekati udah langsung itu ada kelangenan ada connecting kelangenan itu kan hubungan emosional makanya dulu kalau apa komik-komik dulu itu pasti pendekar kesatria itu manggil elang datang elangnya di Musashi itu Pojiru itu kan punya elang misalnya itu nah kalau kesatria itu komplit sudah lolos Anda boleh menjadi seorang raja Anda boleh menjadi seorang pandita atau pegawai kalau kau mau berguru bergurulah kepada seorang guru seorang pegawan yang kesatrianya sudah lulus kalau dia menjadi raja itu akan menjadi raja yang bijak itu gungkur Jawa Pak Bambang ya di Jawa itu kita kan biasa merepresentasikan diri kita itu dalam dunia pewayangan karena itu memang yang paling holistik untuk menerima kejawaan kita tapi sifat kesatriaan seseorang itu di dalam konsep pewayangan itu kadang-kadang ironi dan ambigu contoh contohnya Tripomo Mangku Negoro Empat ketika ngomongin soal Kumbo Karno terus Patih Suwondo Patih Suwondo Adi Patih Karno sama Adi Patih Karno kebetulan Karno Bung Karno itu kan pokok ironis dan Bung Karno juga dalam hidupnya ironis di satu sisi misalnya kita ambil contoh Kumbo Karno Kumbo Karno itu orang yang tahu bahwa kakaknya bersalah tetapi mau tidak mau karena kerajaannya diserang dia harus terpaksa melawan betul orang is my country tapi dia tahu bahwa dia sedang membela yang dalam tanda kutip salah itu kan ambigu ironis Karno juga begitu wah itu kalau saya nonton itu nangis saya pak kalau diwayang ketika pamit sama ibunya untuk memilih bertempur sama Arjuna memilih di Kurowo untuk melawan adiknya sendiri hanya karena dia merasa didupi dan ditolong oleh Kurowo demikian juga nanti di Patih Suwondo nah ternyata gak sesederhana itu seorang kesatria gimana seorang kesatria itu kalau Mas Putut bilang ironis kadang-kadang tragis tragis no mohon maaf Pak Karno ini di akhir hidupnya tragis padahal beliau itu sebetulnya bisa loh di titik tertentu waktu itu memutuskan untuk lawan tetapi Bung Karno pada waktu itu bukan kesatria Bung Karno pada waktu itu adalah presiden oh sudah raja dia adalah raja gitu loh kalau kesatria itu ya taat ngabdi kepada siapa jadi dengan yang bilang serat tripomo itu itu ada mojopatnya Bung Kumpul Kumpul Karno itu dendang gulo semuanya dendang gulo Pak tujuh ya saya hapalah satu ya jadi itu cerminan seorang kesatria orang anggaplah itu misalnya kayak Adipati Karno dianggap orang yang berkhianat kepada keluarga tapi Adipati Karno mengatakan bahwa yang memberi makan aku adalah Purowo yang memberi jabatan aku adalah Purowo ya Kuryudono sampai mati pun karena aku hidup dari mereka saya akan bertarung untuk mereka betul ini di kultur Jawa tetap punya nilai oh ya Bung Karno Kumbu Karno sama bahkan dituliskan dalam buku itu anak dalam mojopat itu Wonton Maletulu bayuti Satriyogu Satriyogu maka ringa lengko Sangkumbu Karno Narnane Turiku Warno Diyu Diyu itu Raksasa dan seterusnya jadi kalau milih Jalan Satria oh rupamu ya ada masalah itu akan punya nilai itu loh jadi nilai seorang Satria itu dalam pengabdiannya Ngabdian Sopo Hei kau Bung Karno Ngabdian Sopo dan itu bagi orang Jawa itu tidak ada benar salah lagi enggak Karno benar tidak salah itu punya nilai nilai dan nilainya tinggi misalnya Bambang Pacul di perinteng Ngabdian Sopo Pacul ya partai siapa itu ketua umumnya Megawati ya itu kan kongres Megawati Bu Megawati bilang A laksanakan laksanakan itu sifat kekesatriaan oh ini salah enggak ada saya bikin idiom tegak lurus loh ketika ada rekom dulu oleh Ketomo merekom bupati gitu ada yang enggak seneng wah enggak bener ini Bu Ketomo enggak bisa lu tegak lurus tegak lurus itu idiom mohon izin waktu itu saya yang running Ibu Mekan ada kan juga ngomongin situ kan yang bilang tegak lurus tegak lurus tegak lurus lah memang tegak lurus karena kita barisan satria tegak lurus misalnya jadi enggak ada lagi toleh-toleh Tuhan mau keluarkan titah tegak lurus itu kalau satria kalau raca ya ntar dulu kan bisa begitu aku punya power kok oh jadi menurut Pak Bambang waktu itu Bung Karno kedudukannya raja ya sudah sudah melewati kesatriaan sudah lewat satrianya satrianya ketika berjuang ketika waktu itu kan dia juga berjuang oh ya berjuang sejati menjadi raja menjadi raja ya kemudian ketika waktu di Kulingan itu Bung Karno di Kulingan itu sesungguhnya Bung Karno raja kalau raja kalau yang jadi Bambang Pacul raja itu rumusnya cuma dua kok apa nomor satu midono beri hukuman yang kedua ngalembono kalau anak-anak sekarang nulisnya revert and punishment nah gitu jadi kalau ada yang nentang saya kalau aku raja sabo apa raja kok berarti Pak Jokowi kalau iya misalnya saya raja Pak Jokowi raja gak raja berarti revert and punishment revert and punishment ke rumah seorang Jawa kalau nama Pak Jokowi sama Ganjar ini sedang merevert atau sedang punishment belum terlihat harus curi-curi gini belum terlihat belum terlihat belum terlihat merevert atau mempani belum terlihat tapi yang lebih gampang itu sesungguhnya kalau gubernur kan dipilih tapi rojo itu kan harus hambek paramarto iya betul revert and punishment harus berkeadilan oh iya dong iya dong pasti dong tanpa saya bermaksud menyalahkan iya ketika Pak Yani sebagai Panglima Angkatan Darat waktu itu anak korban meninggal Bung Karno memerintahkan waktu itu memerintahkan peran otor sosamut untuk mengganti peran otor di stop gak boleh yang lebih senior aku kamu ditetap disini kata Pak Arto akhirnya gak jadi diangkat kalau saya yang jadi Bung Karno saya itu kalau saya itu raja loh ya iya wah ini perlawanan ini perlawanan melanggar perintah perlawanan itu kalau orang Jawa yang dairah jauh pasti marah apakah Bung Karno tidak seperti itu tidak ternyata kenapa karena Bung Karno itu lebih bicara persatuan persatuan begitu jangan ada darah mengalir mohon izin lah dalam bukunya Bung Karno digigit nyamuk nyamuknya gak dibunuh nangis ketika ini ya mohon maaf ketika melihat burung dikurung aja nangis tapi pada burung yang saya kurung ini kan dari kecil nih kalau saya lepas gak bisa cari makan itu juga persoalan lagi iya kan juga kan ini kan bisa dialognya bisa panjang padahal saya nyontohin itu sudah hati-hati bisa panjang kan bisa panjang itu loh kira-kira kan jadi reward and punishment ini masih belum belum jadi kalau punishment terhadap yang ini ya Pak Presiden pasti Presiden ini kan juga orang Jawa cuma Pak Presiden ini kan Jawanya Jawa Solo itu loh Anda juga Solo Solo tapi saya kan bukan Presiden saya kan bukan Raja Bambang Paco laku satrio sampai hari ini laku satrio saya berharap nanti sampai pada saat meninggal saya tetap satrio saya berharap seorang Ronggolawe ya apapun lah namanya kalau Ronggolawe itu kan bagian daripada Ra ya Ra itu kan rakyat para rakyatnya yang rakyatnya Raden Widjaya iya ya atau rakyatnya kini berkeliling sendiri-sendirian begitu nah itu kekeliruan minting kekeliruan minting nah kalau kembali kepada soal-soal tadi jadi saya masih mencoba laku satrio sebagai satrio sampai Wadi nanti meninggal ini saya berusaha untuk itu gitu loh oke kita balik dulu ke masa masih mudanya kenapa Anda memilih untuk bergiat di GMNI dimana waktu itu kita tahu kekuatan Suwarto cukup dominan dan GMNI ya boleh dibilang termasuk organisasi yang bukan hanya kecil dalam arti aktivisnya ya tapi juga dianggap sebagai bisa ancaman kalau jadi besar gitu itu semata-mata karena saya sangat sangat menjadi sangat favorit ya nge-fun Bung Karno gitu loh saya itu nge-fun Bung Karno Bung Karno itu saya anggap waduh apa ya Bung Karno ini stylish lah gagasannya luar biasa cara berkelnya luar biasa kepercayaan dirinya luar biasa gimana Bung Karno salaman dengan orang lain dengan keperlakuan negara yang lain itu terlihat dia penuh percaya diri saya lihat Bung Karno bagi saya luar biasa bahkan cerita-caya dibalik Bung Karno yang apa yang sangat stylish ini banyak sekali dan saya mengagumi kok bisa ya dulu ini ketika tahun-tahun itu di beritar sana juga gak ada lampu dimana dia bisa belajar sepikinan hebat saya bertemu dengan ini bergaul dengan dia melalui alam pikir coba biar melalui alam pikir tapi sebelumnya kan beliau juga diampu oleh seorang ya seorang kesatria yang besar lain ya Cokro Aminot ya kalau Cokro Aminot itu sudah bukan kesatria kalau menurut saya Cokro Aminot itu sudah masuk geng begawan pandito orang yang dalam bahasa Jawa nge-KI obor wongkang ke petengen nge-KI teken wongkang ke lunyon artinya sifatnya itu sifat memberi dan memberikan karena dia sudah berada pada level waskito level waskito karena kewaskitaannya itulah mungkin putrinya yang namanya utari itu dikasihkan pukar nah itu menurut saya sih host Cokro Aminoto ini adalah orang yang pada level yang sudah pegawai ya artinya bahkan seorang Soekarno pun itu diampu diemong dulu nyantrik dulu dengan seorang Cokro Aminoto betul bahkan kalau kita bicara Indonesia di awal itu ya bicara di tempatnya Cokro Aminoto itu disitu dipelajari Islamisme dipelajari tentang Marsisme dipelajari tentang nasionalisme yang itu kemudian merohi oleh bongkang dalam tulisannya di bawah bendera revolusi ada itu misalnya bagaimana cara pandang emang dinamikanya disitu tokoh-tokohnya disitu semua kita punya disitu Sekarmasi Marijan Sakarto Suwerio kan disitu juga dulu sekolah dokter di ini di Surabaya disitu betul Semaun disitu misalnya yang Marsis disitu juga jadi memang disitu menjadi dinamikanya orang-orang berdiskusi mengadu gagasan dibawah Cokro Aminoto kan gitu dibawah bimbingannya Cokro Aminoto tapi itu ruang diskusi yang hari ini ruang-ruang diskusi ini sudah mulai ruang-ruang diskusi gagasan ini sudah mulai hilang karena spirit zaman sudah berubah sudah libra sudah libra ini kedua diskusi-dikusi gagasan sudah jarang sudah bukan gagasan tapi isi tas ya ya itu sudah benar kalau isi tas kan gede isi dompet kita dipotongin pada situasi harus semuanya manfaat uangnya ada gak kalau gak ada manfaatnya buat apa kan begitu jadi kan punya podcast ini baiknya podcast ini bersaing kompetisi dengan podcast yang lain amin mau ngambil ceruk pasar yang mana dan gitu hari ini kan kata kuncinya kompetisi dan itu berbalas kompetensi segmen pasarnya dipilih kan begitu pelajarannya kan begitu please make yourself different especially you small itu kata ahli marketing yang namanya always jadi kita mesti harus diferensiasi kalau kita gak punya diferensiasi susah bambang pacul kau menjadi kader pdi perjuangan apa diferensiasimu mohon izin kalau aku bikin diferensiasiku adalah pengetahuan tentang bongkarno gak diferensiasi terlalu umum kita ambil aja fungsi-fungsi partai tujuh fungsi partai ini dimana ini saya ambil saya ambil fungsi elektoral oke sebelum kesitu Pak Bang Bang Pacul oh aktif di GMNI oke lah tapi kemudian ketika memilih untuk menjadi bagian dari PDI perjuangan itu sempat mengalami goncangan atau permenungan yang mendalam atau itu alur dari masuk GMNI pasti masuknya kesitu kita mencintai bongkarno megawati putrinya bongkarno putrinya bongkarno bumega ikut bumega begitu aja tetapi kakak saya ipak kakak saya sepupu jadi ibu saya punya kakak itu tokoh PDI namanya Heru Samjujo Habibowo itu tokoh PDI lama jadi saya bergaul dengan PDI dari 77 sesungguhnya melalui kakak saya ini kakak 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 supupu saya ini kakak supupu saya anggota Dewan Kabupaten Soekwarjo itu loh dulu cuma dia waktu itu gak ikut kongres medan maka selamat dia di PDI kalau ikut kongres medan masuk lautan teduhan yang berdianat itu saya berguruh sama kakak saya ini jadi panjang lah jadi ini memang agak 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 aneh dalam hidup ini kita gak pernah bisa membuat garis hidup itu lurus gak bisa saya di Prasya Mural disuruh itu lima tahun ke depan harus dibuat roadmap karir apalagi hari ini hari ini jangan kan setahun lima tahun setahun satu bulan dan sudah berubah-rubah harus keluar luar menghantar kita cuma ini jadikan podcast ini kan era terakhir kayaknya gak tau nanti apa muncul apa lagi gak ikuti perkembangan teknologi kompetisinya bisa hilang itu contoh contoh ini kan pilihannya ya upis lah saya dianggap gabel memang kira iso orang gua memang situasinya kayak begitu jadi kira-kira begitulah jadi cara hidup saya itu tadi menjadikan tanya di awal apa dari satrio syaratnya dipenuhi terus pedoman hidupnya apa memayu hayu ning baor derek memayu hayu ning baor derek memayu bayu ning baor itu tujuan hidup kita memang jadi ahibat kayak apa nanti juga mati jadi membuat bawono dunia itu menjadi ayu dunia mana yang harus dibikin ayu nomor satu keluarga ini harus ayu bebas kita harus berdaulat di bidang ekonomi di bidang keuangan harus berdaulat dulu nih itu ayu udah supaya gak nganggul lain-lain pada saat anaknya mohon izin kelambinnya soa ya bisa ganti wakaya anaknya sekolah bisa ganti kan begitu wakaya anaknya jadi mantan yang bisa nunggu keluarga itu dibikin ayu setelah itu bawono alit bawono tengah para sahabat bikin ayu keluarga besar bikin ayu setelah itu bawono ageng dimana kau bekerja kalau di perusahaan ayukan perusahaanmu di pdi ayukan pdi perjuangan prosesinya jadi bapak patul gak pernah bicara jelek tentang pdi perjuangan kenapa harusnya bikin ayu dengan kerja harus dibikin ayu bapak patul mengalami fase dimana pdi perjuangan itu pernah memperoleh suara yang sangat tinggi setelah reformasi tapi kemudian anjlok betul apa yang kemudian dilakukan oleh pdi waktu itu untuk mendandani itu semua ya 99 itu kan dapat 33 setelah itu 2004 suruh ke 18 persen besar loh pak itu suruhnya 18 persen 2009 turun 14 persen kemudian sekarang di 2018 naik lagi eh 2019 naik lagi 18 persen terus ini 19 persen setelah itu ini kan contoh kita analisis pak patul oh iya iya makanya saya pengen tahu karena itu pelajaran penting di dalam berorganisasi bagaimana orang mengawal ketika turun dan ketika kemudian harus naik bagian daripada tugas saya itu bagian daripada tugas saya detailnya kayak apa pak patul ya nanti bisa kita diskusikan persegmen panjang panjang ibu ketua umum masuk pdi bumega ini 86 87 menjadi anggota dewan 87 ini kampanye di halun-halun saya ikut di belakang panggung bumega gak pidato panjang-panjang terus nangis seluruh halun-halun yang datang di halun-halun ini nangis semua saya pikir kok bisa begini pdi naik ketika ibu naik 92 itu kenaikan pdi di angka 14% persis sama dengan 2004 jadi analisis tidak berhenti di ini sejak ibu masuk ini kita analisis saya kembalikan analisis lagi ke 1955 jadi analisis ini saya bukan hanya di sini sampai ke 55 gue tarik lagi shred oh ini begini ini cara mau menangannya kembali kepada lifeline pdi perjuangan lifeline pdi perjuangan itu harus dihidupin kembali lifeline itu garis hidup apa lifelinenya pkb NO NO apa nazatul ulama nazatul ulama itu apa artinya kebangkitan ulama maka ulamanya harus diperkuat kalau di NO di pkb kan begitu kalau di pd nya apa satu-satu ini kita analisis lifeline nya pd nya apa ini rumus kita tarik dari bukunya The Religion of Java baca lagi oh ini ketemu kita oh inilah lifeline nya kita bikin laboratorium dulu sebelum kita praktekkan bikin laboratorium dulu gimana pak masuk laboratorium pertama kali laboratorium saya Mbak Nyumas 2011 saya bikin disana gitu loh tapi gak bisa saya monitor karena saya di Jakarta dan bukan dapil saya gitu loh kok waktu itu dibangun di Banyumas karena waktu itu saya ketua DPCPLH disana walaupun DPP si Tata-tata kenaikan kursi cuma dari 13 ke 17 kursi artinya kan kecintaan rakyat kepada ini belum maksimum 2014 2014 2015 laboratorium saya pindah di dapil saya Wonogiri selet saya pindah kita hitung dengan lifeline kita dari 13 kursi 2014 2019 kemarin 28 kursi naik signifikan oh ini udah bener nih udah bener nih jadi artinya sudah bener lifeline-nya ini bener tinggal nanti kita kebangkan dari ini seluruh Jawa Tengah diduplikasi ya ya duplikasi kepada seluruh Jawa Tengah karena ketua Jawa Tengah anda jabatan ini anda kan banyak banget ya Pak Bambang Wacol tapi saya ambil satu saja dulu yaitu sebagai ketua Babilu ini panglima perang nasionalnya ini waktu menerima jabatan itu apa pertimbangan Bumega? wala pertimbangan Bumega saya gak tahu gak tanya anda? enggak dong saya gak berani pertimbangan kayak begitu tentu saya tidak berani menanyakan yang pasti setelah saya dipilih atau diambil oleh ibu kemudian dilantik di depan kongres di Bali sana ya saya matur ibu saya bantu pemenang Bumega ibu harapannya apa? ini apa? kan begitu harapannya apa? ya pasti tapi kenapa? oh ya gak berani gak berani gak berani saya tanya kenapa? gak berani kenapa ini agak berani saya? berarti apa nih maunya ibu? saya siap melaksanakan begitu? satri ya oke titah aja kita ikuti titahnya oke kalau diminta pendapat ya kita berpendapat kalau gak diminta pendapat ngapain jadi ini mesin PDP ini sudah mulai siap untuk memenangkan pertarungan 2024? ya pastilah pasti kita udah siapin dengan sebaik-baiknya tentu partai-partai lain juga bersih artinya kita tidak bergerak di ruang kosong cuman saya gak bisa tanya diferensiasinya dengan partai lain apa gitu ya? oh boleh boleh? apa diferensiasinya? kalau PDP perjuangan itu lifeline-nya adalah garis hidupnya di PDP perjuangan itu kalau kau jadi komendan PDP perjuangan maka kamu harus menjadi komendan yang ngayomi memberi rasa aman ngayemi memberi rasa nyaman dan ngayani komperkuan maka saya tidak pernah terima duit dari bawah ini harus disarat kalau ada anak yang minta misalnya saya sebagai ketua di PD Jawa Tengah ada yang minta rekom kemudian saya cas untuk biaya operasional butuh sekian enggak boleh ditanya untuk dapat jabatan ketua di PDP bayar sekian enggak ada saya pastikan karena saya ksatria saya tidak pernah mengambil uang dari bawah itu apa? lifeline saya harus disontoh apakah kau mau memperkuat bawah? iya kalau ada pasukan pasti saya bila perkara di dalam perbukannya lain tapi ada masalah enggak kita bela pasti pasti saya berikan bantuan apa yang bisa saya lakukan untuk dia nah ini lifeline apakah sama dengan lifeline PKB? beda beda ini lifeline memperkuat Bung Karo menyatakan bilang tugasmu yang pertama dan paling utama adalah menambah tenaga kaum Marhain menambah tenaga kaum miskin kalau saya ngambil dari bawah saya enggak menambah tenaga kaum bawah dong apa? itu enggak diizinkan Bung Karo bahu guru kami enggak boleh jadi kalau kau jadi bupati kepala daerah perkuatlah orang miskin itu dengan kebijakan politiknya dengan APBD yang kamu punya sesuai dengan lifeline ya? seperti memperkuat tenaga mereka tenaga itu bisa tenaga pikir tenaga itu bisa tenaga uang kan begitu tenaga itu bisa tenaga jaringan terlaku oh ini diberi jaringan ada komunikasi dengan perbankan tenaga jaringan oh ini dengan ahli brinda tenaga jaringan itu tugasmu sebagai kepala daerah itu utamanya kalau kau ratu kau raja karena kepala daerah raja bisa ngambil putus pindah ke sana ini anggarannya bisa bisa kalau satria enggak bisa jalanin aja jalanin aja nah Pak Bambang Pacol ini kan adalah sosok penting ya dibalik jadinya Mas Ganjar Rano sebagai gubernur Jawa Tengah periode pertama dan periode kedua apa dulu pertimbangannya memilih Pak Mas Ganjar wah kalau ini bercerita sejarah nih iya enggak apa-apa iya enggak apa-apa kita sudah siapkan waktu panjang ini khusus untuk jadi begini waktu itu gubernurnya Pak Bibi Waluyo yang mantan Pangkosrat juga mantan Pangdam Timbunogoro incoming lagi ya incoming yang dulu dijalankan oleh Bibi Bibi perjuangan entah kenapa kelihatannya itu kurang berkenan pada periode berikutnya untuk mendukung Pak Bibi kemudian pada racing lah nah ketika racing-racing ya saya udah gak punya monggo aja lah tapi suatu waktu Ganjar ini kan dengan saya kan jadi satu di Senayan ya dia wakil sekretaris saya sekretaris fraksi ketua fraksi ini Mbak Puan pimpinan fraksi itu ada delapan suatu sore rapat pimpinan fraksi kita komplit di lantai tujuh gedung Nusantara satu sana sore-sore begini selesai rapat rapat saya tutup karena Mbak Puan gak hadir yang mimpin saya Pak Ganjar nanya Mas Jawa Tengah pencalonan gubernur dia ini Jawa Tengah udah nanti biar diputusin ibu nanti kita menangin aja kok Ganjar tanya beberapa kali saya insting lapangan saya nyatakan loh gue pengen jadi gubernur apa ketawa-ketawa dia mesem-mesem oh pengen kau punya duit kau kamu punya duit apa sih 600 600 juta waktu yaudah rapat saya buka lagi 400 juta itu nyalon bupatnya saya gak jadi gak jadi kita buka lah kita selesai kemudian kita tanya lah semua semua mendukung pimpinan fraksi terus Ganjar dan seterusnya saya bilang jangan kita putus dulu dari fraksi tanya dulu ketua fraksi Mbak Puan Bu Ismayatun waktu itu wakil sekretaris internal kalau Pak Ganjarin wakil sekretaris eksternal oh iya iya nah Bu Ismayatun karena masih bersaudara dengan Mbak Puan saya minta untuk BBM Mbak Puan waktu itu BBM tolong tanya Mbak Puan gimana boleh gak nih saya masih ingat sekali itu jawabannya gitu sementara green light untuk praksi pengajian Ganjar sementara green light ini oke besok daftar tahun gubernur kan gitu kedok tok ada oli waktu itu berdarah fraksi udah nanti kita bantu dan sebagainya lagi kedok tak karis besarnya pokoknya nyalon tempur menang periode 1 yaudah gitu aja yang mimpin Mbak Puan yang memendani langsung Mbak Puan Mbak Puan Pak Jokowi waktu itu masih gubernur DKI ikut bantu turun lapangan turun lapangan saya tahu kampanyenya terakhir soalnya di Temanggung ya udahlah kalau itu waktu itu habis-habisan semua itu loh melawan Petahana yang mantan Pangdam di Ponegoro yang didukung oleh Presiden waktu itu jadi gak betul ya kalau Presiden gak cawe-cawe ya jelas kok ya disana ditangkap di Banyum masana kita pakai glider glidernya turun ditangkap karena waktunya yang sangat pendek kan untuk memperkan ganjar yang belum terkenal ini kan semua effort kita lagi iya double garden lah mulai glider mulai para layang kita pakai semua itu untuk mencapai gunung-gunung yang tinggi itu bukit-bubit itu iya harus pakai juga kita turun ditangkap gak boleh katanya ribut lah kita oke itu fantastis lah saya sebagai orang Jawa Tengah juga wah hebat betul ya ini mesinnya PDIP karena melawan tadi itu raksasa dan waktu itu sendirian iya kan iya merah-merah 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 menang nah tapi di periode kedua tidak fantastis oh iya ini 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 pasti belajar secara Jawa Tengah ini tidak fantastis ini yang kedua ini ya yang kedua yang penting menang lah gak bisa diomongin ya ya itu dinamika internal iya dialiknya internal waktu itu kan tugas kita hanya memenangkan kanjar direkom kanjar udah menang lah udah selesai ya pokoknya menang lah ya menang lah walaupun gak gak fantastis ya gak spektakuler gak spektakuler kalau yang pertama kan yang menangnya spektakuler kunai panjang selak-selak pada Hamin 9 posisi Pak Bwit masih di 35 ganja 26,4 saya ingat surveinya kalau nanti menang dianggap minim 47% maksimum 51 karena ini supaya teman-teman tahu ya waktu itu kan ada beberapa calon ya jadi sebetulnya cukup 33 ya betul ya ya ada 3 calon waktu itu waktu itu 3 calon ya kita kalau di atas 40 menang menang pastikan kita coba di atas 40 tenang aja karena itu pasukan waktu itu pasukan gorong-gorong itu juga banyak kita gerakan pasukan gorong-gorong jadi pasukan gorong-gorong itu pasukan infanti di samping struktural partai infanti juga bergerak pasukan infanti kami juga bergerak full sehingga coverage-nya lumayan untuk menaikkan popularitas ganjar kita bikin apel siaga di solo sana di apa itu langsung itu kalau orang WD bilang di lipe ya live lah lalu dulu di limpe ya setelah itu ditata lagi tayang ulang lagi itu naiknya popularitas ganjar di Jawa Tengah 16% akibat itu kita monitor pakai survey ya panjang lah itu ceritanya yang jelas itu yang kedua gak spektakuler karena pasukan kita ya bekerja ya bekerja tetapi ya tidak full tidak pakai energi penuh kira-kira begitu kalau sekarang ini sebentar lagi ya tiga bulan lagi itu kan pengumuman apa pendaftaran capes-cawapes ya PDIP sudah jelas ya tapi survey terakhir-terakhir ini menunjukkan kemandekan elektabilitas mas ganjar oke terus kalau terjadi kemandekan elektabilitas pak resikonya resikonya ini kita saya bicara sebagai orang awam ya kalau terjadi dua putaran akan besar kemungkinan kalah pak asumsinya kalau tiga paslon asumsinya kalau ada putaran dua kalau kita asumsi orang awam sekarang tiga paslon ya mengingat pak paloh ini pak itu juga korea perang sama bambu runceng pun dia akan jalanin jalanin gitu loh asumsi asumsi kita pakai asumsi orang anulah awam BPD perjalanan itu gambar titas sudah diturunkan pasti kita akan bekerja keras untuk itu untuk pemenangan ini dua putra-putrinya Bumega pun diturunkan Mbak Puan berada pada posisi nanti berkuajuan membentuk tim nasional pemenangan Mas Nanan memonitor seluruh gerakan artinya itu ibu all out nah kalau kami kami ini kan korea-korea ini ya pasti all out juga lah pasti all out juga jadi gak usah khawatir kalau hari ini mungkin pergerakan kepartiannya belum penuh mungkin belum penuh tapi untuk membuat on fire sebuah pertempuran pengalaman kami itu lima bulan aja udah kelebihan waktu oh ya untuk seorang presiden oh iya bikin on fire itu lima bulan kalau Mas Putut tadi menyatakan bahwa Ganjar Suruh ini stuck bahayanya stuck itu ketika turun ketika turun ini harus direm dulu turunnya mendatar baru naik lagi iya gak bisa kemudian turun langsung naik lagi gak bisa oh lagi nah survei baru kami jalankan ini nanti di bulan Agustus oke jadi Juli berakhir ini baru kita akan pelabur survei ini pergerakan sudah mulai muntul ada aksi-aksi baru kami survei di bulan Agustus awal minggu pertama itu nanti udah kita lihat petanya tapi itu ada catatan khusus loh Pak Pak Prabowo belum turun loh yang turun baru Pak Jokowi loh itu mohon maaf ya kan menompak Pak Prabowo ini sedang menempel popularitasnya Pak Jokowi belum turun dia kalau turun bisa-bisa kenaikannya spektakuler itu begini loh publik hari ini menganggap bahwa yang diberitakan paling banyak itu yang akan mendapatkan diberitakan paling banyak dan beritanya positif itu nanti hasilnya pasti baik publik hari ini publik hari ini kan para pengamat para surveyor kan akan mengatakan ini kalau Bambang Paco gimana Pak Bambang Paco ini kan cuma peran udara udaranya lagi gembur-gembur anda baca anda baca hari ini dua hari lagi hilang itu anti isu ini hilang lagi anti isu itu dibutuhkan untuk mengaruh udara ini energi yang panjang duit itu semua akan kalah sesungguhnya dengan pertempuran main-to-main marketing masalahnya partai-partai yang lain capres dan capres yang lain juga melakukan konsolidasi darat juga sama pertempuran nanti sama jadi pertempuran yang sama ini nanti bagaimana orang jurusnya juga sama-sama tahu ini kan semua jurusnya sama-sama tahu iya persis iya orang itu jurusnya begini ini begini sama sama taunya nah ini keahlian nanti pertempuran lapangan aja kayak apa tapi semua keahlian ini semua akan bertumbuh pada salah satunya kekuatan logistik tempur amunsi tempurnya kayak apa kalau tanknya lebih banyak ya biasanya menang di darat kan tempur daratnya menang kalau udaranya lebih banyak mungkin udara yang pesawatnya lebih banyak yang menang udara kan begitu gak usah kalau saya gak terlalu khawatir saya gak terlalu khawatir berarti Anda dalam keyakinan tinggi bahwa Pak Ganjar akan menjadi presiden bedanya pengamat dan kader partai kalau pengamat menjadi pengamat surveyor boleh memilih yang didukung siapa kan itu kalau ada pengamat misalnya mas EF gak mau mendukung Ahok karena gak cocok pribadinya aku gak cocok pribadinya sama Ahok aku gak mau ngonsultani Ahok kalau orang partai mana bisa orang partai perintahnya ini dimenangkan tempur udah bukan perkara menang kalah lagi udah bukan perkara menang kalah lagi pasti kita akan tempur dengan sekuat tenaga itu itu kader partai itu bedanya orang partai dan surveyor siapapun konsultan boleh milih siapa yang saya konsultani kalau kami gak ada kami harus menangkan nah perkara nanti pertemuan kalah itu urusan ke belakang contoh misalnya pada saat Ahok tempur di Jakarta orang banyak kalahnya ini Ahok begini ya kita mencari pertempuran yang kita bisa menangkan kita juga tempur rapis sama tapi TPSnya Pak Risi kalah putaran 1 kalah putaran 2 kalah di pertamburan sana lo kok bisa artinya kalau saya lakukan di setiap PPS bisa persoalannya ini ada gak amunsi tempurnya tanknya ada gak bahan bakarnya ada gak itu contoh pertamburan TPSnya Habib Risi putaran 1 kalah putaran 2 juga kalah ini kami hanya menunjukkan kalau Diko sekalian percaya sama kami kami diberi tank-tank tadi diberi pesawat ya pasti kalah kita bisa menang yakin-yakin masalahnya pertamburan adalah bagian kecil dari Jakarta ini Indonesia betul tapi wilayah yang berat pun bisa kita kalahkan kita bisa menang di wilayah yang sangat berat asal ya asal semua persaratnya dipenuhi pasanya menariknya syarat-syarat objektifnya dipenuhi lah kalau syarat objektifnya dipenuhi gimana cerita gak bisa itu contoh gitu loh contoh jadi Pak Paso optimis-optimis selama syarat-syarat objektifnya ada kok syarat objektifnya gak ada gimana oh ini ada duit banyak bisa gak menang belum tentu aktor lapangannya gimana gak sekedar uang gak sekedar uang gak sekedar uang uang ikut menunjang tapi strategi tempurnya beda gimana cara ngalahkan Pak Prabowo ya kita punya cara gimana cara ngalahkan Anis ya kita punya cara tetapi syarat-syarat objektifnya harus dipenuhi bisa kepaparan Pak Colo bisa 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 tapi ketika kita mengatakan ini akan kalah contoh di Jogja ini Jogja boleh tanya aku bilang Sleman calonnya harus wanita aku bilang karena bu muslimah tuh gak mau kita harus calon wanita siapapun asal wanita akan lebih bagus kalau wanitanya itu cantik anak tokoh kalau ada itu satu engkau menang menang mantul saya bilang sebelum pertempuran udah bilang menang aku bilang mohon maaf ini aku bilang tanpa saya bermaksud mengejek gitu loh kasarannya kalau kami orang jalan dan mengatakan ketek di bupuri tempurnya menang tapi kalau kita bicara gunung gitu saya bilang kalah gimana padahal gunung kidul itu secara kultural dan secara ini berjempetan sama monogiri pergerakannya udah kalah dulu pergerakannya udah kalah dulu aku bisa ngalahkan syarat objeknya harus dipenuhi saya bilang syaratnya ini gak bisa dipenuhi gitu loh kalau syarat objeknya disini gampang disana masih ada syarat objek itu salah satunya yang saya anggap paling utama calon harus wanita dan ini saya umumkan sama kawan-kawan kan disini saya bilang boleh kau tanya kawan-kawan pemimpinan-pemimpin di sini nih di Jogja ini cocoknya pacul bener apa enggak loh bisa pacul bisa so what kami di kota Pakalongan kami hanya minta untuk wakil setuju calon wali kotanya setuju oke keluar surat wali kotanya bilang wah gak jadi gak mau kita mau dikomendasikan duit itu gila loh saya bilang ya awas ya buat tempuri loh karena ini gue dekat saya telepon sama Mbak Erlanda bos mohon maaf ini karena anda pasukan anda ingkar terpaksa kami tempuri yakin menang pacul waktu itu saya hitung 9 Desember coblosan saya baru ngatakan menang 4 Desember udah kita menang 4 Desember syaratnya ada semua aku panggil tuh wakilnya kalau kamu gak mau nyala wali kota dia maunya wakil kok kalau gak nyala wali kota kok keluar aja dari BDI tapi gitu tapi kalau kamu nyala wali kota ini syaratnya ya kamu unuh ya aku begitu kamu ngomong sama keluarga dulu akhirnya seluruh keluarga datang siap pak yaudah clear oke salaman enang kita jadi dalam sebuah pertempuran cara bergaya bertempur bisa beda-beda syarat-syarat yang dibutuhkan juga beda-beda syarat objektif yang dibutuhkan juga bisa beda tinggal bagaimana kita mengamati lapangan saya lihat podcast jaringan bicara sama EF itu saya baca Pak EF itu konsultan dia gak punya pasukan di lapangan dia mendatangkan Pak Jokowi yang wali kota Selur tiap Sabtu minggu dia tunjukkan titiknya dengan melakukan cross skating cross skating antar segmen oh kelurahan ini kelurahan ini kelurahan ini Pak Jokowi datang kan begitu nih ya oh itu bisa jebal dengan pasukan gorong-gorong dengan infanteri insya Allah gitu loh kalau cara bermainnya begitu itu tak pasang pasukan infanteri disitu pasukan gorong-gorong ini gorong-gorong ini dan saya ledakan kembang api disitu pak-pak-pak gitu tapi battleground salah satu yang berat itu adalah Jawa Timur Yes Jawa Timur NU dan PDI Margen TPPP lah tinggal bagaimana pergerakan lapangannya waktu yang berat sekali ada contoh Madura susah tapal kuda tapal kuda susah itu loh padahal itu yang paling besar bisa bisa tapi semua bisa dihitung bisa mau dicuri berapa suaranya oke bisa tapi kalau saya balik misalnya kandang banteng bisa gak dicuri oleh lawan bisa kalau kita lengah misalnya ini Pak Anies mengatakan nih nanti kami kalahkan Jogja kami kalahkan Jawa Tengah saya kan gak ngomong apa-apa kecuali ya nanti dibuktikan di lapangan kan gitu nanti dibuktikan di lapangan bener gak omongan sampean kan gitu loh itu namanya gas-gasan kalau saya ke orang kita ini eh gas-gasan Korea-Korea gas-gasan misalnya gak bisa Panis itu menurut Anda Korea gak? enggak 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 Korea ciri-ciri Korea itu harus pernah miskin bentar kalau gitu Pak Ganjar Korea dong enggak Pak lu Pak Ganjar pernah miskin begini setiap orang yang sekarang menjadi tokos selalu cerita kemiskinan kemiskinan yang macam apa yang membuat karakternya berubah seorang Bambang Nuryanto juga belum pernah miskin Anda gak tau kalau saya dipotong tidak dikirimi duit untuk kuliah lu Mas Ganjar itu ibunya jualan bensin itu kan bahasa tetapi gini loh ukuran orang miskin yang kemudian berubah karakter ya mentalnya berubah itu dengan Islam puasa oke nanti mahrib selat jelas makan oh iya makan sorry jadi anda puasa tau makannya nanti wahrib beduk makan tau tapi bagi mereka orang miskin yang kemudian berjuang jadi menjadi Korea ini itu ada titik titik dimana dia gak tau kapan berbuka puasa kapan makan berarti tiga calon presiden kita ini bukan Korea semua bukan gak ada koreanya ini gak ada koreanya kalau Pak Jogowi itu Korea Pak Jogowi Korea Korea itu karakternya susah ditebak gue itu petarung kelas Pak Jogowi punya nyali gak oh sangat bernyali gimana Pak Jogowi anda bilang perkaya 9 tahun 10 tahun yang lalu 12 tahun yang lalu Pak Jogowi jadi presiden gak percayalah kalau sama yang kenal gue punya nyali dan jadi loh dan disintai rakyat lo mau ngomong apa itulah kekuatan Korea luar biasa Pak sorry apa lo Korea asli Korea juga makanya saya bilang ada kemungkinan melawan pakai bambu runcing bambu runcing itu Korea kalau udah berkembur udah susah oke kita agak slow dikit orang Jawa itu Pak Bambang biasanya kan netepi dua hal biasanya ya satu laku dua tirakat yes Pak Bambang mengamini itu ya pas tirakat itu loh kalau di pewayangan di pewayangan itu yang punya kelas itu diberi sepatu namanya dewa jadi kalau kau mau jadi dewa maka maka laku nih kudu dilambari laku nih kudu kudu eno lambarani hidup ini harus eno lambarani lambarani laku kudu eno apa yaitu yaitu dengan bilang sendiri tadi setiap orang punya caranya masing-masing setiap orang caranya masing-masing ada tapi artinya Pak Bambang Pak Cul sebagai orang Jawa itu netepi itu ya walaupun gak bisa kita buka lelakunya apa dan tirakatnya apa pasti itu sendiri-sendiri pasti pasti nah orang Jawa itu juga Pak kebanyakan itu juga merepresentasikan dirinya dengan atau setidaknya pemimpin yang mau dia pimpin dengan tokoh-tokoh pewayangan tokoh-tokoh pewayangan yes menurut Anda Pak Jokowi itu siapa dalam cocok sebagai siapa di tokoh pewayangan waduh saya belum pernah punya abstraksi belum pernah belum pernah saya abstraksikan tapi one day nanti saya akan abstraksikan kalau saya menurut saya beliau seorang punto dewa punto dewa punto dewa itu ikhlas Pak Jokowi gak ikhlas kerajanya diambil juga ikhlas sih mas iya betul itu punto dewa itu darah putih yang mengikhlaskan hidupnya untuk kebaikan siapa nah ini apa iya aku juga masih question mark kalau jenis yang bilang punto dewa saya question mark nek nesu ya bisa marah iya darahnya kalau putih darah putih walaupun darahnya putih kalau menetes jadi raksasa itu Pak makanya jadi izin lah saya belum bisa ambil putusan tetapi saya coba abstraksikan itu loh saya coba abstraksikan nanti nanti ya tapi saya ada pertanyaan penting juga ini Pak kalau ini saya bertanya betul saya itu heran di dalam nama-nama orang Jawa kenapa ya nama Bima dan Seseno artinya itu satu sosok yang sama itu lebih banyak dipilih daripada Yudhistiro atau daripada Permadi yang nanti berkembang menjadi Janoko dan Arjuno begitu ya kembang alih-alih iya kenapa ya Pak kira-kira Pak kan kalau nama Bimo Seno di Jawa ini nama itu Jopo ya Jopo itu kata-kata yang dianggap saktilah oleh orang tua jadi ketika orang tua memberi nama itu sebagai kesaktiannya klak bukan hanya sekedar waton ngasih nama nah kenapa Bimo dan Seno lebih banyak itu berarti orang tuanya itu lebih menyukai anak-anak yang jujur anak-anak yang cobloko opono nining sekti membela kebenaran sakti gitu loh taat pada guru ada taat pada guru meski orangnya sakar PDW orang krim bosok tidak mau pakai bahasa kromo bosok ngoko terus tetapi dia taat pada guru juga contohnya dia sampai suruh cari susu yang angin gitu sampai melebuli akhirnya ketemu Bimo jadi bagi orang Jawa dia pusi itu saya ikhlas sampai nggak pusi saya saya gak akan merah saya ikhlas kenapa ya itu tadi kalau mengikuti cara berpikir orang Jawa jadi kayak Wong Tuhu ikhlas itu Tuhan akan membantu tapi dia malah ketemu dengan Jawa Ruji misalnya mendapat kesaktian mendapat ilmu tambah ada jadi gak usah marah-marah kalau kita ditepu saya sedang belajar untuk menuju ke sana disitu ya always lah gitu loh udah nanti kan akan nemu ya itu mungkin pertanyaannya kenapa Seno dan Bimo lebih mungkin itu tapi mungkin Jendengan juga punya pendapat orang Jawa iya ya enggak kalau itu saya ini saya lebih ke apa ya apa ya yang membuat imajinasi orang Jawa lebih cenderung ke Seno kenapa tidak ke Punto Dewa atau Yudhistiro kenapa tidak ke Permadi atau Janoka atau Arjuna ya kalau Arjuna itu kan ada meski sakti kan senang-senangnya nyewek tapi kan ganteng ya ganteng di tes ya ada kalau Yudhistiro ya lebih kepada orang yang sangat ikhlas ngalahan ya orang Jawa enggak terlalu suka orang Jawa kan lebih suka yang gagah-gagah yang nunjuk ke Satrion itu banyak kan nama kawan-kawan Seno itu coba kalau itu mungkin ditanya pada yang namanya Seno dan Bimo kenapa dulu Bapakmu ngasih nama kau Seno kenapa kau diberi nama Bimo tanyakan pada Bapaknya itu intro Pak bisa enggak itu kalau dijajarkan lalu juga dijajarkan lagi kepada tokoh-tokoh presiden yang mau maju kemudian representasinya gatuk oh Jawa itu kan gatuk itu penting ilmu gatuk itu ilmu Jawa yang enggak sembarangan loh itu Pak betul jadi kalau orang Jawa ini karakter orang itu direpresiden dalam pewayangan yang kuat ini ini kan gitu jadi wah kelakuan ngomongnya kacau-kacau kan gitu jadi kan bully-bully saja atau Durmogati Durmogati misalnya kan itu kan clear jadi kalau tokoh-tokoh nanti ini karakter siapa siapa bisa yang mendekat itu bisa ini dekat sama jenis ini bisa seluruh wayang satu kota itu mewakili karakter jadi kita bisa karakter yang kuat ini ini bisa tapi kalau karakter Bambang Paco sendiri lebih dekat ke siapa tidak harus yang Pandowo enggak lah apa ya mungkin saya mengambil jalan Karno ya di Pati Karno meski salah atau apa saya di BDI BDI mesti mengkutur saya rungkepilah apapun saya dua tokoh wayang yang saya sangat ragu Bismo dan Karno ya ada Bismo ada perbedaan dikit mas Bismo itu setelah selesai Satrio jadi Pandito tapi ketika baru itu dia menjadi Satrio lagi maka ketika dia meninggal Bismo itu minta supaya dicarikan untuk mengantar hidup saya seorang perempuan tolong saya diberi tempat untuk ke Tuhan lebih baik lagi ke atas ke Murbing Tumadi lebih baik lagi nah itu kalau Kurowo mengambilnya kan wantah dicarikan kasur yang bagus yang mencet-mentcet kalau orang Pandawa kemudian tahu oh ini mau meninggal sebagai Satria karena bertempur maka di Tuhan Pedang ditopang oleh senjata itu kan representasi bahwa ada seorang pendita pegawan yang sudah kembali lagi menjadi Kesatria karena harga diri karena yang ditunjukkan ibunya itu udah aku dari Satrio menehur apapun begitu harusnya tidak boleh tetapi Bismo mengambil langkah itu boleh juga boleh apakah kalau Satria jadi Raja gak boleh ya boleh walaupun Bambang Bacol gak mau jadi Raja walaupun pilihan saya saya gak bikin jadi Raja boleh boleh Pak Bambang Bacol ini kita masuk ke sesi agak akhir ya boleh kenapa beberapa kali Anda bilang mau soft landing Satria soft landing ya gini Mas Budot ye kalau seorang Kesatria merasa perjuangan dah cukup di dalam politik ini orang selalu hard landing sampai mencari tokoh siapapun di politik yang masuk ke dalam kancah politik itu hard landing kira-kira mungkin kalau dihitung itu di atas 90% saya jarang sekali melihat orang yang soft landing tersentara saya potong tapi kan Anda dengan sadar memilih itu memilih jalan laku satrionya di dunia politik panglima tempur beneran lagi sehingga hard landing itu sesuatu yang sebuah keniscayaan ya boleh tetapi ini kan ada pilihan ada pilihan pilihannya itu saya kepikin soft landing tentu semua orang pengennya soft landing saya pikin soft landing kalau di dalam teori politik itu ada saya baca di siapa ya waktu itu di LP3IS di majalah Prisma kamu gak akan pernah bisa soft landing kalau kau pernah menjadi pejabat publik karena begitu kau turun dari kekuasaan kau akan dimakan kuasa itu sendiri kuasa itu kayak macan jadi kau turun kau dimakan itu saya baca saya lupa tapi saya yakin itu saya baca di Prisma waktu itu di LP3IS itu terbenaran majalah Prisma itu saya kan langganan ya nah saya gak mau aku pengen turun tapi aku gak di pengen kuasa itulah soft landing saya mau aksioma aksioma itu mau saya patahin aku gak kok aku bisa soft landing kok aku bisa kongkong sendiri ditelepon kalau koncok-koncok udah selesai udah gak aku udah disini aja gitu loh usia saya 67 loh mas 2002 468 kalau kita orang Jawa sudah diatas dikatakan diatas swidak kan swidak itu kan sejati ini sudah siap siap kalau di mojopak sudah pangkur sudah saat yang mengkuri darmo udah selesai udah masuk lagu pangkur bentar lagi megat ruh megat ruh udah clear kok apakah dalam pengabdian kemarin itu ada cacat apa enggak itu kita serahkan aja kepada kawan-kawan tapi saya kira sekarang anda ini masih masih darmo masih durmo ini masih durmo ini masih durmo ini ya dan masih bisa panjang ini durmo nya masih makin disukai anak-anak muda gimana coba jadi saya kan pernah habis hut hut partai 10 Januari itu kebetulan ngadep ibu ada mas Pram ada Pak Oli saya matur ibu untuk tidak ditugaskan disenanya enggak dijawab waktu itu tapi terakhir ya kelihatannya enggak boleh ya enggak boleh maksudnya jadi durmo nya diperpanjang durmo nya diperpanjang gitu loh tapi sekali lagi itu udah titah yang kita jalani meski terus terang saja saya meningkatkan meningkatkan perawatan diri saya itu kos saya ini diabetes saya kena gula oh iya enggak kelihatan oh iya maka bikin perawatan terus ibu ketumpun mengirim saya dokter ibu juga tahu pacul sudah ada umur sudah kena gula ini dikirimnya juga dokter ke aku ibu kamu harus periksa ini kau jaga kesehatanmu begitu mohon maaf lah ketika ibu bukan begitu saya menitikin air mata yaudahlah gua tempurin perintah ibu siap begitu aja kita mau ngomong apa siapa babang pacul dalam percaturan dunia seperti ini nothing babang pacul gak ada pd percaturan siapa gak ada tapi kalau seorang kesatria diminta ibunya misalnya pacul madu jadi gubernur jawa tengah wah itu saya akan berdebat matur tetapi ya di perintah kita kalah mesti mesti kalah saya mesti kalah tapi kalau sebenarnya ketika gubernur jawa tengah dulu aku udah di approach lah oh sehingga di ya itu mengatakan perintah ibu wah maju pacul gak lah gak gak itu misalnya ya itu yang periode pertama ganjar periode kedua ganjar saya diminta dikira saya pengen iya kok akhirnya juga cerita laku hidup saya ini laku hidup ini biarkan nanti aku meninggal sebagai satria tapi kalau ketum ngomong udah kamu jadi bupati lebang ini perintah itu ada kekuatan pengabdian kesatria itu hanya bisa mengabdi sekalipun harus mati di di atas senjata ya apapun apapun tapi perintah ibu sendiri loh tidak atas nama ibu loh iya kan banyak orang sekarang atas nama ibu ibu gak mau kalau atas nama ibu di perintah sendiri ya ini pertimbang kalau ibu kan pasti punya argumentasi ini kamu harus begini gendanya ini pesannya ini ini gitu loh ganjar jadi gubernur jawatan dia sama ibu ngadep pesannya ini ini ngokoh itu loh ibu ini mohon izin lah kalau untuk bumega yaudah kita mesti tunduk kenapa anda begitu takdim sekali sama bumega non sisi organisasional pelaku satrio yang pertama itu yang kedua dia telahnya bongkar itu aja itu bagian daripada mimpi saya dulu bongkar hebat ini putrinya bongkar menyatukan Indonesia bisa gimana cerita bisa menyatukan banyak negara negara kecil begitu kerajaan-kerajaan kecil dulu bisa satu sama-sama apa kita gak berterima kasih ada nama Indonesia ini apa gak terima kasih berbagai macam suku bangsa bisa dan kita bisa berbahasa Indonesia bisa bisa komunikasi dengan semua suku dengan bangsa coba kita lihat negara lain susah jadi kalau kita berterima kasih yaudahlah ini bagian daripada pengajian hidup saya jadi nomor satu laku satrio kedua terah pengaruh pacul kenapa kamu bantu mbak puan seperti itu terah pengaruh apalagi kamu diperlintah anak kecil lo mau bagaimana tapi orang zaman sekarang ngomongin itu dinasti begini saya ingin lihat di negara mana yang tidak dimulai dengan kerajaan orang mengatakan dinasti ya monggo saja kalau benar kenapa enggak tapi terah kusum orang besing madu itu Anda percaya ya percayalah mas dan sebetulnya secara keilmuan sains juga mengatakan genetika itu ternyata bisa diwariskan habit juga ikut memperkuatkan jadi gimana enggak percaya kalau orang Jawa rata-rata percaya oh bahkan Indonesia jangankan Indonesia udahlah dunia Belan Timur dunia Belan Timur yang kayak-kayak gitu dipercaya dunia Belan Timur itu yang supranatural juga dipercaya mas itu dunia Belan Timur ini jendengan mau makan aja bubunya macam-macam itu kan main rasa semua nah itu apanya dunia Belan Timur sama semua dan semua juga kerajaan apa aja enggak misalnya penutup pertanyaan penutup Anda sangat menguasai dunia pewayangan siapa dalang favorit Anda gak ada ya mas gak ada gak ada gak ada betul-betul menikmati lakonnya iya Karena sekarang kan juga orang Mendengarkan wayangan juga panjang Terlalu males Kalau jadikan tanya Apakah Pak Patu sangat perwayangan Yes Saya selalu wayangan di dapil saya mas Malam minggu nanti saya juga wayangan Apa lakonnya? Kalau lakonnya terserah aja lah Tetapi kan rata-rata lakon Sudah gak dipakai pakem mas Lebih banyak carangannya Lakon yang gak carangan gitu ya Atau carangan juga boleh lah Yang Pak Bambang Pacol suka Ada gak? Saya lakon yang paling Saya sukai Apa ya? Karno Tandik? Berani gak nonton? Itu kalau waktu itu Saya nonton itu Baruto Yudho Kisah Baruto Yudho Itu kalau dalangnya yang membawakan Bagus, nangis Nangis Dimana Dewi Kundi nangisi Karno itu Bagaimana keteguhan Karno sebagai seorang ksatria Saya abis mau gugur Karno Tanding Itu menangis Itulah kekuatan orang Jawa Orang Jawa itu Namanya Roso Tata nilainya Roso itu kuat sekali Jadi Oke lah Suku Jawa ini Saya seolahir sebagai anak Jawa ini Seneng banget Karena apa? Karena nomor satu Kita punya aksara sendiri Kita punya kultur sendiri Kita dalam kultur itu kan Kornya tata nilai Tata nilainya clear Kemudian keluar Dalam kesenian Muncul banyak hal-hal pelajaran Jaren Jaren Bahasa kita sendiri pun Bahasa yang bertingkat Yang sekarang gak ada lagi Saya sampe Bicara sama temenku Mbok tolong Akhirnya ada Salah seorang kawanku Kawanku kuliah Arsitek Bikin kampus Bahasa Jawa Tetapi Bahasa Jawa yang bertingkat Dengan sekian banyak Varianya Dikerjakan bersama Putrinya Pak Kupwono 12 Berdua Nah kebetulan Sama-sama orang seni Alang nyasa Tapi yang satu Yang kawanku itu Arsitek Wosani TV Itu lagi dibuat Nanti kamu bantu Untuk bikin cetak bukunya ya Di Gramedia Beres Jadi saya Bangga Sebagai anak Jawa Bangga dengan Kebanggaan penuh Dan saya menjalani Laku hidup Sebagai Laku hidup Orang Jawa Dan di dalam Menempuh kehidupan ini Saya ngambil laku satria Itu aja Jadi kalau saya ngomong A Ya A Kalau B Jadi bukan politisi Yang ngomongnya Di depan dan di belakang Beda enggak Saya Saya enggak jenis itu Baik Pak Bang Pak Jul Untuk sementara Kita akhiri dulu Obrolan kita Ya nanti mungkin Pak Bang Bang Pacol Kalau lagi ada disini Ini teman-teman muda Kalau mau belajar Ya Wah ini Ya Pak Bang Bang Pacol Sekarang banyak dikemari Anak-anak muda Ini makanya Laku durumonya Agak diperpanjang Ampun Ampun mas Gitu loh Itu gara-gara Bom-bom itu Anak ITB mesin itu Baik Maturun Komendan Maturun Matpudut Kersia bermain kesini Sehat selalu Oke teman-teman Sampai ketemu lagi Dengan tamu saya selanjutnya Makasih-makasih Mohon maaf Kalau ada yang salah ya Terima kasih